Dan pemirsa kita akan beralih ke informasi penutupan perdagangan di sesi pertama awal pekan ini. Indeks harga saham gabungan terpantau ditutup turun 0,51% atau sebesar 36 poin ke posisi Rp6.990 lebih rendah dari pembukaan tadi pagi di posisi Rp7.052. Adapun pemirsa posisi Rp terhadap Dolar Amerika Serikat terpantau menguat 0,91% ke Rp14.524. Saham-saham yang menjadi top gainers di penutupan sesi pertama ini adalah saham SMGR atau Semen Indonesia melonjak tajam hampir 9% di posisi Rp7.300. PTBA naik 0,45% di Rp4.440. Inko naik 0,32% Rp7.825 dan AMR tenai 1,78% Rp1.720. Sebaliknya pemirsa 4 saham dengan koreksi terdalam berdasarkan value adalah BBRI 3,08% di Rp4.400. BBCA turun 0,66% di Rp7.525. ADMR turun 0,42% di Rp2.360. Dan ADARO turun 3,8% di Rp3.040. Selanjutnya pemirsa dari sektoral transportasi dan logistik terpantau menguat 3,08% di susul infrastruktur yang naik 0,77%. Dua sektor penekan paling dalam dari indeks harga saham gabungan di sesi pertama ini adalah kesehatan turun 0,58% dan keuangan turun 0,46%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!